Halo teman-teman, apa kabarnya? Di video kali ini kita bakalan nge-review Begonia Helen Lewis Ataupun sering kalau di bahasa-bahasa Facebooknya, list coklat sering juga disebut, coklat baldi juga sering disebut Tetapi kalau saya pribadi kemarin taunya ini Begonia Helen Lewis Ciri-ciri daun Begonia Helen Lewis ini adalah, dia diameter daunnya bisa sangat besar teman-teman Seperti ini, dia kurang lebih ada satu tapak tangan dewasa, tetapi ini belum maksimal teman-teman Ini adalah Begonia Indukan Saya Ini kurang lebih umurnya sudah ada 8 bulan, bonggolnya sudah banyak saya potong, daunnya juga sudah banyak saya potong Teman-teman bisa lihat, dari segi besar bonggolnya saja Ini beberapa ada bekas potongan Karena Begonia ini bisa dikembangkan secara media daun, ataupun setek daun, ataupun setek bonggol Jadinya kalau bonggol Begonia sudah terlalu besar, kalau saya pribadi saya lakukan setek bonggol Oke, kita bakal ngebahas tentang hama dan penyakitnya, teknik untuk budidayanya, dan yang tidak kalah penting adalah pemupukannya agar warnanya bisa seperti ini Dia warnanya pakat gitu teman-teman Oke, kita mulai yang pertama adalah tentang hama dan penyakitnya Untuk presentasi serangan hama dan penyakitnya, untuk jenis Begonia ini dia 50-50 teman-teman Atau dalam artian 50%-50% Dia memiliki serangan hama juga punya, dan serangan jamur juga punya Kita bisa lihat contohnya adalah seperti ini Untuk serangan hamanya, yang umum adalah bercak daun, ataupun daun kering dari bagian pinggir teman-teman Teman-teman bisa lihat pinggirannya ini, dia mudah, sangat mudah terserang Ataupun dapat digambarkan dia daunnya sangat mudah kering teman-teman Teman-teman lihat juga ini daunnya yang masih muda juga terserang Teman-teman bisa lihat ini Oke, itulah tentang hama, eh tentang penyakitnya Untuk hamanya sendiri, ini jenis ulat-ulatan banyak menyerang teman-teman Teman-teman bisa lihat, contohnya seperti ini Daunnya bolong-bolong Ini dia Ataupun untuk lebih jelasnya, yang seperti ini teman-teman Ini dia Hama-hama ulat biasanya menyerang tanaman ini lebih dominan teman-teman Kenapa lebih dominan? Karena memang untuk Begonia yang daunnya lebar, ataupun teduh di bagian bawah Serangan hamanya itu lebih banyak, karena hama itu bisa sekalian berlindung dari faktor-faktor penyerang hama tersebut Jadi ya, untuk Jus Begonia ini, hama ulat lebih dominan banyak teman-teman Untuk cara penanganannya, untuk serangan funginya teman-teman silahkan gunakan antrakol ataupun fungisida skor teman-teman Untuk komposisinya teman-teman silahkan ikuti yang direkomendasikan saja dari label perut tersebut Untuk serangan hama nya, saya pribadi gunakan insektisida kurakron teman-teman Kalau dia belum banyak, karena kurakron itu sifatnya pencegahan Kalau dia sudah banyak juga, sudah banyak menyerang, silahkan teman-teman gunain insektisida siklon teman-teman Karena dia sifatnya itu, dia kontak, jadinya kalau hama nya kena, dia langsung mati Oke, itu untuk penjelasan hama dan penyakitnya dan cara penanggulangannya Kita lanjut ke budidayanya teman-teman ya Nah, untuk cara pemilihan daun tuat Teman-teman silahkan lihat, dia di bagian paling bawah teman-teman Di bagian paling bawah dan daunnya sudah jatuh seperti ini Ini teman-teman bisa dicirikan dia daun yang sudah tua Tidak perlu tidak berpatok pada ukuran Tapi pada tegaknya daun Untuknya kita lihat lagi Nah, kalau seperti ini Seperti ini Dalam artian dia masih tegak ini teman-teman ya Ini, kamu bisa lihat Ini dia masih tegak nih Kenapa tegak? Karena waktu kita pegang aja, dia masih keras nih teman-teman Sedangkan yang tadi dia masih Masih dibilang dia Kalau yang ini tadi dia Batangnya aja ini udah gak keras lagi Dia masih udah mulai agak layu sedikit Tetapi di bagian atasnya dia masih tegak Jadinya untuk memperbanyaknya ini dari segi daun Memang teman-teman memang harus relatif sabar Untuk menunggu daun tuanya keluar Itu makanya Untuk begonia ini bisa dibuat jadi kategori begonia yang berdaun rimbun Oke, untuk cara memperbanyaknya Sama dengan yang lain Teknik potongnya juga sama Hanya disisain sedikit aja Seperti ini Lalu bagian atasnya teman-teman potong Kalau seukuran seperti ini Tidak saya rekomendasikan Ke teman-teman yang baru belajar Untuk dibelah-belah Karena biasanya kalau terlalu banyak dibelah-belah Dia lebih mudah cepat busuk dan kering Oke, untuk teknik tanamnya Dia harus ditanam sampai segini teman-teman Sampai atasnya Contohnya seperti ini Tanam seperti ini Lalu ditutup Oke, dia harus tertutup sedikit di bagian atas Dan posisi tanamnya dia harus tergang Oke Jelas ya teman-teman ya Dan selanjutnya adalah Untuk pemupukannya Berhubung karena dia begonia jenis Dia berumpun seperti itu Untuk pemupukannya sendiri Tapi teman-teman boleh gunain Pupuk kimia Kalau saya sendiri Pengalaman saya untuk begonia Lewes ini Saya gunain pupuk mutiara grower Kalau teman-teman punya juga Pupuk mutiara Juga enggak masalah MPK mutiara masing saya Yang untuk buah Juga enggak masalah Kemarin pernah saya coba Gara-gara kebutuhan pupuk Enggak ada Di toko pesanian Saya gunain MPK mutiara yang biasa Yang 16-16 Dia responnya juga cukup bagus Tetapi memang selisih harga MPK mutiara lebih mahal Daripada MPK mutiara grower Oke Saya hanya gunakan itu Tapi penggunaan pupuk kimia Teman-teman harus ingat Hanya pada fase Tanaman yang sudah dewasa Oke Kalau untuk masih anakan Dia tidak Saya rekomendasikan Untuk dilakukan Pemukukan Karena biasanya Bonggolnya bisa lebih cepat busuk Oke teman-teman Ini adalah Singkatnya tentang begonia ini Untuk harganya sendiri Teman-teman Untuk harga anakan Harga sekarang ini Sampai dengan hari ini Di toko saya Harga anakannya Masih 18.000 Harga remajanya Bonggolnya ada 2 Kurang lebih Banyak daun Ada 5 sampai dengan 6 Tergantung stoknya Teman-teman ya Di harga 3.500 Sedangkan untuk harga dewasa itu Saya patohkan di harga 70.000 Untuk teman-teman Mau dapat Gindukan seperti ini Kalau teman-teman Kirim Di luar pulau Jawa ya Di luar pulau Jawa Ataupun estimasi hari Sampai 5 sampai dengan 7 hari Tidak saya rekomendasikan Untuk pengiriman Gindukan Dikarenakan Karena Daunnya bisa mudah Rontok teman-teman Tetapi kalau mau Teman-teman pulau Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Apalagi Jawa Barat Pengiriman 3 sampai dengan 5 hari Gak masalah menurut saya Kalau teman-teman Mau indukan Kalau indukan Saya patok di harga 120.000 Untuk ukuran sebesar ini Oke teman-teman Itu adalah penjelasan singkat Untuk Budidaya Helen Lewis ini Semoga video ini bermanfaat Kalau teman-teman punya begonianya Silahkan diperbanyak Kalau teman-teman juga Masih punya pertanyaan Ataupun punya kendala Di budidaya begonia ini Silahkan Hubungi kontak kita Ataupun silahkan komen Sebisa mungkin Nanti kita Selesaikan permasalahan teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa Video ini di share juga Ke grup-grup Tanaman hias teman-teman Ke grup-grup WA Ataupun Ke grup teman-teman Yang Pecinta tanaman hias Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton